Hidayah itu adalah jalan menuju Allah Hidayah mempunyai awal dan mempunyai akhir Awalnya syariat dan torikat akhirnya adalah hakikat Syariat, torikat, hakikat Hakikat Diupamakan tiga ini, syariat, torikat, hakikat Diibaratkan di sini Diumpamakan di sini Syariat sebagai seperti perahu Sedangkan torikat adalah lautan Sedangkan hakikat adalah intan Intan permata yang ada di tengah laut Jika kita ingin mendapatkan Intan permata yang ada di tengah laut Maka kita harus mempunyai perahu Setelah mempunyai perahu Ya kita harus Ada sungainya Harus ada lautnya Perahu ada, laut tidak ada Tidak mungkin bisa berlayar Tidak mungkin bisa berlayar Nah jadi disitu dijelaskan Maka tidak akan membuahkan hasil Atau tidak akan mendapatkan Intan Kecuali dengan Laut Dengan adanya laut Karena intan tempatnya di laut Nah begitu Kemudian Walaytawassalu Ila Lajatil bahri Dan dia tidak akan mendapatkan hasil Dia tidak akan bisa mengarungi laut Lautan Kecuali dengan setiap Ataupun perahu Kecuali dia Memakai perahu Jadi begini Maksudnya Syariat Adalah perahu Sedangkan Torikot Lautan Hakikot Intan permata Yang ada di dasar laut Di tengah laut Kita tidak akan bisa Mengambil Intan permata Yang berada di tengah laut Di dasar laut Tanpa mempunyai perahu Perahu sudah ada Lautnya Ada enggak Ada Berarti tinggal Naik perahu Mengarungi laut Kemudian Menyelam Mencari intan permata Di sana Jadi Intan permata tersebut Tidak bisa kita dapatkan Kalau kita tidak punya perahu Tidak punya Hakikot Tidak akan pernah kita mencapai Hakikot Kalau kita tidak punya syariat Tidak punya kapal Terus Hakikot Tidak akan bisa kita Mempunyai Torikot Torikot belum kita lakukan Torikot apa? Nah itu sudah berhubungan Jadi intinya Hakikot Itu bisa kita capai Apabila kita Sudah melewati Syariat dan Torikot Pengertian syariat Tadi sudah disebutkan Syariat itu adalah Hukum-hukum Yang disampaikan oleh Rasulullah Kepada kita semua Yang mana Rasulullah dapatkan Dari Allah Kewajiban Kelarangannya Dan lain sebagainya Sedangkan Torikot Itu adalah Pelaksanaan Lakukan Sholat Yang dibawa Rasulullah Wajib Kita lakukan Sholat